Intro Universitas Ubudiah Indonesia UUI bersama dengan University College of Maywapi International UCMI Malaysia melaksanakan program pengabdian masyarakat internasional yang merupakan bagian dari kegiatan International Outbound Mobility Aceh IOMA 2024 Kegiatan ini berlangsung dari 13 hingga 23 September 2024 dengan fokus pada kontribusi sosial di berbagai lokasi di Banda Aceh Selama program ini berlangsung, mahasiswa dari kedua universitas dijadwalkan melakukan pengabdian masyarakat internasional ke panti asuhan, rumah sakit, daya terpadu, dan lokasi wisata bersejarah di Banda Aceh Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat serta memperkenalkan budaya dan nilai-nilai positif yang terkandung dalam pengabdian sosial kepada masyarakat internasional ini Rektor Universitas Ubudiah Indonesia Prof. Adjang Dr. Marniati Emkes menyatakan dengan mengikuti program Student Mobility mereka akan menemui berbagai perspektif dan mendapatkan wawasan baru Ini akan berdampak serta melatih kemampuan para mahasiswa dalam mengatasi masalah dan mereka memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan diplomasi budaya Prof. Marniati menjelaskan Universitas Ubudiah Indonesia adalah kampus yang memandang amat penting program Student Mobility baik di dalam negara maupun di luar negara Bahkan Universitas Ubudiah Indonesia telah menggantikan program KKN dengan program Student Mobility pada industri dan universiti di luar negara sejak 10 tahun yang lalu Ia juga menyatakan mahasiswa dengan pola pikir global cenderung lebih mudah beradaptasi dengan perubahan dan lebih kreatif dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang kompleks tentunya Karena kegiatan pengabdian masyarakat internasional ini mahasiswa UUI dan UCMI Malaysia akan mendapatkan berbagai pengalaman sehingga terbiasa melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan para mahasiswa juga dapat mengembangkan cara berpikir yang lebih kreatif dan adaptif Melalui kolaborasi ini juga diharapkan mahasiswa dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan masyarakat lokal serta mengembangkan rasa empati dan tanggung jawab sosial Dari Kota Banda Aceh, Tim Liputan UBion TV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya